Pembesar 2,4 ton mie basah berformalin siap edar diamankan oleh Direkturat Terserah Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan saat ingin dijual ke pasar-pasar di Kota Palembang. Mie yang dibungkus dalam karu ini diamankan bersama sejumlah barang bukti lainnya. 2,4 ton mie basah mengandung formalin langsung dibawa ke Polda, Sumatera Selatan. Mie formalin ini siap edar diamankan saat melintas di Jalan Tasik, Keluruhan Talang Semut, Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Palembang. Mie formalin ini diangkut menggunakan kendaraan pikad yang kini dijadikan merambukti. Sewaktu dilakukan pengembangan, polisi mendapati beberapa galon cairan formalin di lokasi pembuatan mie di Jalan Putri Rambut Selako, Lorong, Jadida, Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang. Kini pemilik usaha mie berformalin turun diamankan di Mampolda, Sumatera Selatan. Dari pengakuannya dirinya sudah 5 tahun, terakhir ini memproduksi mie basah menggunakan formalin. Tujuannya agar mie tersebut tahan lama. Franky Wijaya alias Ahua selaku pemilik usaha mie formalin ini menjelaskan, dalam sehari tempat usahanya bisa memproduksi hampir 1 ton mie yang direndam menggunakan formalin. 5 tahunan, kok ini cara bekerjanya seperti apa? Itu yang. Mie lah jadi campur dengan formalin ini? Iya. Berapa lama direndam itu? Sudah lama. Berapa lama? Berapa menit? Cuma dinginin, udah diangkat. Kok ini jualnya di luar Pelambangnya loh kok ya? Iya. Sehari produksi berapa banyak? Terus sehari udah sampai setan lah, itu untuk 3 hari punya. Ini untuk 3 hari ini? Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Hustus Polda Sumatera Selatan, Kombes Pulsul Karnain menjelaskan, dalam perhari pelaku bisa merauk keuntungan belasan juta rupiah. Selain di kota Palembang, penjualan mie juga sudah memiliki pelanggan di luar kota, di antaranya Kabupaten Oki, Betung Banyuasin, dan Prabu Mulih. Jadi sanksi hukumannya 5 tahun, undang-undang pangan yang dilanggar. Jadi produksi mie ini, ya kalau kita ambil, mereka ini setelah memproduksi, waktu memproduksi mie ini jadi, belum ada formalinnya. Jadi mereka setelah diproduksi, direndam, diformalin. Dari Palembang, Firdausdai, AINews, Melaporkan. Terima kasih.